Dia adalah susi dan di dalam pintu rahasia yaitu dibuka di dalamnya ART kan, tapi memang mirip Beredar sebuah video di media sosial yang menyebutkan Brigadir J. Atono Priyansah Yosua Huta Barat sempat disiksa di dalam ruang rahasia Di rumah mantan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propem Polri Irjen Verdi Sambo Dalam narasi video tersebut dituliskan bahwa wanita dalam video itu adalah asisten rumah tangga Verdi Sambo Dilihat dalam video yang viral tersebut, ada sosok wanita yang diberikan narasi sebagai ART Verdi Sambo Wanita itu mengungkapkan ada pintu rahasia di rumah Verdi Sambo Salah satu narasi dalam video itu menuliskan pembantu rumah tangga Putri Sambo buka suara Wanita itu juga mengatakan dibalik pintu rahasia itu adalah tempat Brigadir J. disiksa Di dalam pintu rahasia itu dibuka, dalamnya ada goa banyak Laki-laki, polisi, semua yang dibunuh yang diambil organ tubuhnya Semua dijadikan patung di dalam Ujar wanita itu dalam videonya Wanita dalam video itu juga meminta agar pintu rahasia rumah Sambo itu dibuka Tolong dibuka, itu pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Yosua Itu ada pintu rahasia, kuncinya ada di lemari sebelah Yang tempat Yosua disiksa, ucapnya Di berita tersebelumnya, Brigadir J. meninggal dunia di rumah dinas Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta 8 Juli 2022 Brigadir J. tewas akibat ditembak oleh Barada E. atau Rizad Eliezer atas perintah Verdi Sambo Polisi dan tim ahli kedokteran forensik Indonesia juga telah mengoptopsi jenajah Brigadir J. hasilnya Brigadir J. tewas akibat senjata api Ada sejumlah luka tembak di tubuh Brigadir J. luka yang patal ada di bagian dada dan kepala Lima tersangka juga telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. termasuk Perdi Sambo dan Barada E Tiga tersangka lainnya yaitu Brifka Rizki Rizal atau VR Ajudan Sambo, Huat Ma'ruf atau ART Sambo dan Putri Chandrawati Istri Sambo Para tersangka dijerat Pasal 340 Subsider, Pasal 338 Jansu, Pasal 55 Jansu, Pasal 56 KWAP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup Namun kepala Divisi Humas Porli Irjan, Deddy Spresetio menegaskan bahwa video itu tidak benar dan hoaks Deddy menyebutkan tim kedokteran forensik telah mengungkapkan hasil otopsi yang menyatakan tidak ada penyiksaan terhadap Brigadir J Ia juga membantah ada pintu atau ruang rahasia di rumah Sambo Dalam video tersebut, tampak wanita yang disebut ART Sambo itu berbicara tidak pada satu kesempatan ART itu bicara dalam beberapa kali rekaman yang kemudian videonya dijadikan satu file berdurasi 55 detik Terima kasih telah menonton!